Intro Di sini semua anak-anak muda amin Harusnya di sini dari umur 18 sampai 25 Oke Saudara ini ada satu firman yang saya dapat buat pagi siang hari ini ya Tuhan itu cuman bilang gini Ada sebuah angkatan dimana hati mereka itu bengkok Kalau saudara baca di kisah parasol 2 yang tanya ke 40 Dalam bahasa Indonesia saudara akan menemukan gini Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat Tapi kalau saudara baca di versi Amplified Saya sebenarnya paling suka versi Amplified Di Alkitab ditulis gini Be safe from this crook and unjust generation Ada sebuah generasi yang bengkok Dan tidak adil Unjust Kalau saudara baca di kitab ulangan Maka saudara akan menemukan Orang-orang yang bengkok Itu tidak bisa lagi disebut Anak-anak Allah Di Alkitab ditulis gini Mereka bukan lagi anak-anaknya Mereka merupakan Suatu noda Suatu angkatan yang bengkok Dan berbelat belit Saudara saya ini lihat Gimanapun Suka gak suka Saudara ini hidup di sebuah Bukan cuma saudara ya Saya juga Kita ini hidup di sebuah zaman Yang sangat mengerikan Saudara saya keliling dari Australia Saya keliling ke Amerika Bahkan mereka membedakan gender saja Sudah gak bisa Saya pergi ke Amerika tahun lalu Dan saya sudah punya anak Saya pergi ke toko buku anak Dan bahkan dari anak 4 tahun Di buku-buku mereka saja Sudah menjelaskan tentang LGBT Saudara saya tidak anti Kalau ada satu orang pun Atau dua orang pun Di antara saudara Yang hari ini saudara bergumul dengan LGBT Kita akan doakan sama-sama Tapi saya menentang itu Saya tidak anti dengan saudara Justru saya akan berdoa buat engkau Tapi saudara bisa bayangkan Ini adalah sebuah zaman Dimana mereka berkata Gender atau jenis kelamin Bukan lagi cuma laki dan perempuan Tapi ada 72 jenis kelamin Salah satunya adalah jenis kelamin Saya lupa air atau apa namanya Kalau dia ketemu Laki dia akan jadi laki Ketemu perempuan jadi perempuan Tapi itulah zaman Yang kita hidupi sekarang Saudara rambut gondrong Tapi saudara bisa angkat speaker Bukan berarti saudara laki-laki Saudara tetap perempuan Yang berkasa Saudara laki-laki Tapi saudara Orangnya berperasaan Saudara lebih rapi Dari banyak perempuan lainnya Bukan berarti saudara perempuan Saudara lalu di rumah Saya punya istri ya Istri saya Cikes Saya jauh lebih bersih dari beliau Saya jauh lebih rapi dari beliau Datanglah ke rumah saya Saudara akan menemukan meja Meja istri saya berantakan Sampah dimana-mana Meja saya bersih Saya lapin setiap hari Apakah itu membuat saya menjadi perempuan? Tidak Tapi kita hidup di jaman yang aneh Itu yang disebut Ada sebuah zaman Yang angkatan yang bengkok Dan berbelat belit Saudara ini adalah zaman Dimana Membantah orang tua Adalah sesuatu yang normal Bahkan di Amerika Seorang orang tua Memaksa anaknya pergi ke gereja Bisa dimasukkan dalam penjara Karena itu disebut Melanggar hak asasi anak Untuk tidak ke gereja Saudara bisa pengen Saya sungguh berdoa Saya sungguh berdoa Kita bisa menjadi pembeda Kita bisa membawa terang Di generasi ini Nah mari kita lihat sama-sama Ulangan 32 ayat yang kelima PPT nya ada ya Oke Di alkitab ditulis gini Sebab ada sebuah generasi yang bengkok Ada sebuah generasi yang dibelokan Dan salah satu ciri-cirinya adalah apa Mereka punya moral defect Di moral mereka ada yang salah Saudara saya gak tahu Saya gak gitu ngikutin sebenarnya TikTok dan terlalu yang Ngetrend seperti apa Tapi setiap kali itu viral Ya oke lah Minimal saya tahu Bagaimana mereka bisa bikin Life Gebukin orang Mereka memaksa Nenek-nenek untuk mandi lumpur Saya gak tahu lah Karena saya sendiri gak punya TikTok Tapi itu adalah Angkatan Yang moral mereka cacat Saudara ngerti moralnya cacat Sekali lagi Kalau saudara pernah melakukan itu Mari kita bertobat Sama-sama Tapi saya lihat Ada sebuah generasi Sebuah angkatan Sebuah zaman Dimana moral itu Sudah tidak lagi hal yang normal Saya masih ingat Waktu saya kecil Waktu saya SD Saya ngeliat Cinderella Ciuman dengan pangeran Itu saya akan gini Orang tua saya akan nutupin mata saya Hari ini Hari ini Hampir semua film Pasti ada ciumannya kok Yang lebih mengerikan Hampir semua film bule Terutama Film Amerika Bukan cuman kissing Bukan cuman make love Bukan cuman sex Tapi pasti ada LGBT Makanya hari ini sejujurnya Saya bingung Mau nonton film apa Bahkan film Disney Betul ya LGBT semua kok Saya itu sampai bingung Mau nunjukin ke anak saya Nonton apa Terus saya bingung Karena tiba-tiba Ada sebuah Generasi Sebuah zaman Dimana film aja Udah gak bisa membedakan Ini laki Ini perempuan Saudara tahu Saudara nonton film Dan saudara gak tahu Ini cowok atau cewek Saudara gak tahu Dan ini adalah Sebuah zaman Dan itu Untuk itulah Kita ada di tengah zaman ini Untuk menjadi pembeda Amen Saya itu cuma berdoa gini Tuhan Kalau selama saya kecil Saya nonton ciuman itu biasa Jangan sampai anak saya Waktu dia besar Ngeliat LGBT itu biasa Saya ke Australia Saya pipis berdiri Tiba-tiba perempuan masuk Kenapa Toiletnya udah Same sex Udah nyampur Sampai saya sungkan Ini gimana ini ceritanya Kalau saya di Indonesia itu Pintu saya tutup Tapi ini di Australia Mereka bedain toilet Cowok dan cewek aja udah gak Semua udah nyampur Bahkan yang lebih luar biasa lagi Toilet perempuan Cowok pun bisa masuk ke situ Kenapa Dia merasa pria Dia merasa wanita Maaf Saya suka geli Ada satu pria ya Badannya maco gitu Dan dia berkata Selamat siang Hari ini saya perempuan Dan saya mau memecahkan rekor Angkat beban perempuan Dia angkat beban Oh memecahkan rekor Begitu selesai Saya kembali laki-laki Dan dia memecahkan rekor Perempuan Mengangkat beban terbanyak Saudara bisa cari di internet Yang memecahkan rekor Berenang perempuan tercepat Itu laki-laki sekarang Mukanya laki-laki Badannya laki-laki Dia jadi perempuan sebenar Pecahin rekor Balik lagi jadi laki-laki Itulah zaman Dimana kita ada sekarang Saya gak tau Seberapa banyak Saudara nonton Netflix Saudara nonton film Dan tiba-tiba Tidak ada angin Tidak ada hujan Tiba-tiba cowok peluk-pelukan Cium-ciuman aja Tau-tau Saya tuh sampe nonton Ini kagak ada nyambung-nyambung Tau-tau cium-ciuman ya Tidak promosi Tapi minimal Drama Korea yang saya tonton Gak cium-ciuman lah Sampai akhir Drama Korea itu lumayan Gandengan tangan aja jarang Saudara Saya gak tau nonton Drama apa yang saudara tonton Tapi saya sungguh berdoa Saudara ngerti Di jaman apa kita hidup Ulangan 32 ayat yang ke-20 Tapi ini Kalau saudara baca di Alkitab Ia berfirman Aku hendak Menyembunyikan Wajahku terhadap mereka Dan melihat Bagaimana Kesudahan mereka Saudara ngerti ya Ini jaman yang mengerikan Bahkan Tuhan Menyembunyikan wajahnya Bahkan Tuhan Ingin melihat kehancuran mereka Dan Tuhan bilang Angkatan yang bengkok Anak-anak yang apa Yang apa Tidak Mempunyai Saudara saya sungguh berdoa Ini pesan Buat kalian semua Anak-anak muda Coba boleh saya lihat Saya minta Saudara lihat Saya sebentar Taruh handphone Secimu sebentar Udahlah Gak ada yang chat Gak ada yang chat Perempuan yang saudara suka Laki yang saudara suka Laki ibadah juga Udah percayalah Saya punya satu pesan Buat setiap kalian Ini kan sebagian kalian Sebentar lagi pulang Kembali ke kota kalian Masing-masing Belajar Yang namanya Setia Coba bilang kiri kanan nih Belajar setia Bukan setiap tikungan ada ya Setia Saudara tau setia itu apa Setia itu bukan Cuman untuk keluarga Bukan cuman untuk pacar Bukan Coba Siapa yang disini Sudah terhisap dalam pelayanan Boleh yang katakan Yang sudah masuk dalam suatu pelayanan Angkat speaker Soundman Penari Pengotok Apapun yang terjadi di pelayanan Belajar Setia Jangan amin disini Buktikan Ada satu ujian Yang seringkali paling susah Namanya apa Ujian waktu Percaya Banyak orang di tempat ini Mereka datang Dan mereka berkata Kojos Saya ngefans banget sama kojos Oke Saudara mungkin ketemu saya Sepuluh menit Saudara masih ngefans Saudara ketemu saya Satu jam Saudara mulai berpikir Ulang mau ngefans Atau gak Saudara ketemu saya Satu minggu Saudara menyesal Pernah ngefans sama saya Saudara gak tau galaknya saya Saudara gak tau mood swing Tadi kita baru bercanda di belakang Kami kan punya grup panitia Dan kalau belum rame Kami tuh suka bercandaan Terutama saya yang suka bercanda Dan saya bilang Eh kalian kalau saya lagi ngelawak Jawab Hahaha Ini sepi banget ini grup Saya bilang Saya udah ngelawak nih Tolong Kasih sumbangan ketawa Dan mereka bilang gini Kok kami tuh takut kok Kenapa emang Nanti begitu kami jawab Hahaha Hehehe Chat selanjutnya kojos marah-marah Saya itu bisa gitu Saudara Sebentar saya ketawa Sebentar saya ngamuk Nanti kalau saudara bilang Oh berarti bapak itu perempuan Enggak-enggak saya laki tulen Saya punya anak dua Saya seringkali lebih mood swing Dari perempuan-perempuan Bahkan saya lebih luar biasa Enggak butuh dapet Setiap hari bulan purnama Buat saya Karena keluarga saya Keluarga purnomo kan Tapi saya tuh ngeliat gini Banyak orang tuh Enggak punya kesetiaan Mereka ngeliat pemimpin Mereka salah keluar Mereka liat Mereka sakit hati Dengan pemimpin Mereka kepahitan Dan itu yang disebut Di dalam firman Tuhan Angkatan yang bengkok Yang tidak punya kesetiaan Tidak punya pengabdian Saya suka bahasa Indonesia Itu punya pengabdian Bahasa Inggrisnya gak ada Apa? Devotion Devotion itu bukan cuman pengabdian Pengabdian bukan cuman devotion Saudara tau ada orang-orang Abdi dalam di Jogja Yang dari Jogja boleh angkat tangan Ada? Saudara tau ada abdi dalam Mereka digaji cuman sekian puluh ribu Setiap bulan Tiga puluh ribu atau empat puluh ribu Saya kurang Kerjaannya mereka cuman berlutut Nungguin sultan Kalau ada sultan mereka gak boleh balik badan Mereka harus berlutut mundur Itu manusia loh Kita ini menyembah Tuhan Di Alkitab ditulis gini Samuel mengabdi kepada Tuhan Melalui siapa? Imam Eli Daud mengabdi kepada Tuhan Melalui siapa? Saul Bahkan Yesus Selama di dunia dari umur 0 Sampai 33 tahun 30 tahun maaf Dia mengabdi kepada orang-orangnya Dia anak Allah loh Mama papanya suruh apa? Ayo pulang rumah Yesus pulang gak? Pulang Sembari ngomel dikit Kan rumah saya ini rumah bapak Kan katanya Tapi tetap pulang gak? Pulang kok Nurut Yesus Anggur abis Mama Mungkin bahasanya saya ya Kalau saya jadi Yesus Mama Waktu saya belum datang Belum tiba waktunya Nih loh Masih belum Masih lusa Masih bulan depan Yaudah lah Siapin Air jadi anggur Pengabdiannya Kepada Mama Maria Kesetiaan Saudara anak muda itu Sukanya vagabond Vagabond itu apa? Liar Kemana engkau suka Engkau pindah Kita ini bukan lagi Generasi yang mengabdi Kita ini bukan lagi Generasi yang setia Coba saya tanya Seberapa banyak Saudara ganti-ganti Handphone sekarang? Sebentar Android Nanti dikasih iPhone Terima iPhone Sederhananya Seberapa banyak Saudara ini suka Pindah-pindah sekolah Pindah-pindah apa? Pekerjaan Saudara yang udah kerja Dapat gaji 5 juta Saudara pindah Beda 500 ribu Saudara pindah Yaitu kepada manusia Gak apa-apalah Tapi kepada Tuhan Belajar Punya Kesetiaan Jadilah angkatan Yang berbeda Saudara Nanti saudara pulang Saudara akan menemukan Saudara akan dapat Banyak tawaran Demi tawaran Kemarin siapa yang minum cawan Hidup yang dikhususkan Untuk Tuhan Boleh saya mau tahu Anak-anak muda Boleh angkat tangan yang tinggi Boleh kasih tepuk tangan Buat mereka Semalam saya di Semalam saya ketemu sama Satu anak Saya lupa dari mana Karena saya dari Bandung Dia diketawain Sama semua teman-temannya Oh ini dia Terima kasih udah ngingetin Kok Saya ngambil dua cawan Lah kok dua cawan Kita yang di ARK Kan udah di briefing Satu cawan aja cukup Iya kok Kami di kecapi Mungkin briefingnya kurang jelas Atau dia gak gitu denger Saya minum dua cawan Dua cawannya apa Yang satu ini Yang satu apa Yang kau lupa Kamu baru minum Udah lupa Saya bilang Tapi banyak orang itu gini Orang-orang yang dikhususkan Untuk Tuhan Khususnya Pilihlah hidup Khususkan dirimu Untuk Tuhan Pisahkan dirimu Dari dunia Bukan tumbler mahal itu loh Bukan Beliin boleh Ini Tokopedia Belajar Punya Kesetiaan Saudara saya gak tau Seberapa banyak kau pulang Dari tempat ini Kau akan ditawarkan Oleh dunia Kau akan ditawarkan Udah lah Ngapain sih terlalu Kristen Waktu saya sekolah Waktu saya kuliah Ada teman saya Orang Kristen juga Bilang Saya Kristen Tapi saya gak seaneh Joshua Hari ini dia belum terima kerja Dia akhirnya gak lulus Dari kuliah Dia bilang Saya gak seaneh Joshua kok Pulang Saudara kau menemukan Teman-temanmu yang berkata Udah lah Gak usah terlalu Komited dengan pelayanan Coba lihat teman-temanmu Mereka yang pulang Mereka akan ditawarkan Saya ini gini-gini ya Jelek-jelek ini Saya pernah ditawar Sama gereja lain 350 juta per bulan Gaji Syaratnya apa? Keluar dari Mahanaim aja 350 juta per bulan Lumayan gak? Lumayan Itu dua tahun lalu Sekarang kayak udah naik kali 350 juta per bulan Di Mahanaim Naburiya Tapi dikasih 350 juta per bulan Per bulan Udah ditransfer tiga kali Buat DP awal Saya pakai buat pelayanan Saya cuma bilang ini Teman-teman Saya itu kenal Anak-anak muda Yang on fire Di kemaktian Saya tahu Anak-anak muda Yang berlutut Di kaki saya Dan berkata Kau doain saya Saya akan jadi Elisamu Saya akan jadi Joswamu Saya kenal Orang-orang seperti itu Yang kemudian Dapat tawaran Kerja beda Dua juta Keluar Anak-anak muda Yang bengkok Anak-anak muda Yang kruk Anak-anak muda Yang gak adil Anak-anak yang gak punya Kesetiaan Saya bentak sekali Kepaitan keluar Ada gak Ada Banyak Sampai saya harus datang Minta maaf Basuh kaki Ada gak Ada Saudara tahu Untuk buat Semua kegerakan Besar ini Ada beberapa Orang yang gak tidur Ada beberapa Orang yang salah paham Dimaki-maki Sama orang Tapi mereka Memutuskan untuk apa Setia kok Apa sih yang didapet Dari pelayanan ini Saya mau tanya ya Ini ya Semua pelayan-pelayan ini Gaji mereka Gak lebih dari 3 juta 4 juta kok Per bulan Semua yang pelayanan Semua yang di ruangan ini Mulai dari Kameramen Soundman Pengkotbah Media di belakang Gajinya gak lebih dari 3 juta Saya yang gaji kok Beberapa Gak lebih Beberapa mereka yang Top level Gajinya cuma 2 juta kok 1,5 juta Gajinya loh Per bulan Dan mereka full time Saudara bisa Mereka dimaki-maki Mereka datang Saudara tahu ya Semalam kita Ambil jam 9 Ambil jam setengah 10 Tahu ya Hujan-hujanan Tadi pagi Setengah 6 Jam 6 Sudah angkatin Makanan lagi Betul Saudara tahu Mereka yang Angkatin Galon Angkatin Makanan Mereka gak terima PK dari kita Mereka anak-anak Muda Yang memutuskan Pelayanan Gak dapat PK Kok setelah Setelah mereka Angkatkan Angkat galon Gimana Ya kalau ada Berkat lebih Kami akan bagi Ke semua orang Kalau enggak Gimana Yaudah gak dapat Apa-apa Dapat jabat tangan Selamat Terima kasih Orang buat bayar Tiket aja Masih kurang 800 juta Gimana Mau kasih PK Tapi mereka Punya Kesetiaan Buat bayar Ini loh Bus Kereta Sebagian Teman-teman Saudara Cancel Hariha Tahu kan Itu kan Semua tetap Dibayar Dan itu Masih kurang 800 juta Saya gak tau Update Setelah persembahan Semalam Gimana Tapi kalau Enggak ada yang Lebih Yaudah semua Yang angkat Galon Angkat Makanan Ya mereka Cuman Jabat tangan Terima kasih Kami kasih Vitamin C Jangan lupa Hari Rabu Sekolah Lagi Selesai Tapi mereka Memutuskan Untuk apa Setia Mereka Kadang dimarahin Mereka kadang Kesiangan Dimaki-maki Sama pemimpinnya Kenapa kamu Kesiangan Makanan telat Bawanya Beberapa Beberapa Saudara Bukan yang Di tempat ini Mereka komplain Makanan gak enak Mereka komplain Karena harus naik tangga Mereka komplain Karena panas Mereka komplain Karena buiin Gak dateng ke kelas mereka Komplainnya semua Dan kami Yang dimarah-marahin Dimaki-maki Kami cuman Ada di tempat ini Itu karena Tuhan Buat apa sih Bikin acara kayak gini Cari duit Gak Sebagian kami Punya pekerjaan Sebagian kami full time Ini tanggal merah Teman-teman Betul Besok Masih ada KKR Rumah Singgah Semua anak-anak Yang pelayanan Gak boleh pulang Semua tetap Jaga di rumah singgah Meskipun Acara udah selesai Sebagian istirahat Sebagian bangun siang Kami tetap Bangun pagi Buat apa sih Kesetiaan aja kok Beberapa kami Senin besok Besok kan masih ada rumah singgah Sebagian saudara pulang Beberapa akan Antar saudara ke bandara Bolak-balik Bolak-balik Senin kita masih ada SRK Tim media Selasa Rabu Masih ada SRK Hari Sabtu Kita kebaktian lagi Minggu kebaktian lagi Dan kita akan mulai Ngedit semua video Kenapa Kalau gak akan ada Orang-orang yang komplain Mana kotbanya Mana kotbanya Mana kotbanya Tapi kenapa Kita semua Tetap ada di tematin Setia aja kok Sama Tuhan Mau kepahitan Bahasa saya gini Telat Kepahitan tuh Dari 3 tahun Lu itu loh Kalau mau kepahitan Sekarang udah nanggung Ini pahlawan Pahlawan Tuhan Mungkin kalau nanti Teman-teman pulang Ketemu teman-teman panitia Yang pakai baju beda Bilang terima kasih Semua security Beberapa mereka tuh Donatur-donatur Mereka jadi tukang parkir Yang saudara nginep di hotel Yang mereka nyetirin Itu mobil mereka sendiri Kenapa mereka semua Ada di tematin Setia Dan saya berdoa Saudara ini anak-anak muda Generasi penerus Betul Milikilah kesetia Yang pertama teman-teman Milikilah Kesetiaan Kalian gak akan bisa Lebih jauh dari ini Kalau kalian gak punya Kesetiaan Kalau kalian gak punya Devotion Kalian gak punya Pengabdian Kalian akan Pengabdian itu apa sih kak Pengabdian waktu kalian Memberikan bukan cuman Waktu Bukan cuman tubuh Tapi jiwa Dan rohmu Untuk Tuhan Tolong Angkat kursi Capek kak Itu bukan pengabdian Besok bangun pagi Jam lima ya Wah ngantuk kak Itu bukan pengabdian Pengabdian itu PK telat Gak ada uangnya Bahkan Engkau tetap ada disana Itu pengabdian Apa sih yang membuat saya Datang pagi Apa yang membuat saya Sampai malam Cuman buat Anda kutip ya Orang mau foto Sama saya Capek gak? Capek kok Tapi apa sih? Buat tepuk tangan Buat pujian Enggak kok Mending Maaf ya ini kan Karena muda Rahasia ya Mending kalau yang ngajak foto Kalian yang cakep-cakep Oma-oma kok Yang banyak ke fan sama saya Kan kalian udah telat umurnya Yang ke fan sama saya Sekarang tante-tante Oma-oma Peluk-peluk saya Bahkan bahasanya gini Sini Van Bahkan ada bahasa yang baru Tolong berkati kami Formasinya gini Pak Jos Alasannya memberkati Ya udahlah Alasannya memberkati Mending kalau kalian yang cakep-cakep Lumayan Peluk Menang banyak saya Ini oma-oma Pak Berkati Pak Dalam nama Tuhan Jos Bukan itu Pak Fotonya Pak Hati Pak Kalau itu orang Bali Hati Pak Tapi kenapa Saya tetap ngelakuin itu Buat Tuhan kok Apakah saya dapet duit Saya sukanya di rumah Suara saya juga udah begini kok Saya gak bisa makan gorengan Acara Meskipun nyolong-nyolong Tetap makan gorengan Tetap lah Gak tahan babi goreng keluar kan Yaudah Gimana Gak tahan daging ini gak kuat Serek lah keluar Yesaya 59 Etek ke 8 Di akhirnya berini Mereka bukan cuman bengkok Tapi mereka unfamiliar With peace Mereka ini gak Gak familiar Peace itu Tuhan Kalau saudara belajar Disini itu Tuhan sendiri Mereka itu gak familiar Dengan cinta Tuhan Mereka ini asing Dengan Tuhan Yang kedua Yang pertama kesetiaan Dua Teman-teman Anak-anak muda Anak saya juga masih muda ya Paksa dirimu Untuk menyukai Mencintai Yang dari Tuhan Pilihan Tuhan Apa kuliah Jodoh Pilihan dari Tuhan Suka semua yang divine Semua yang ilahi Pak apakah semua gereja itu ilahi Menurut saya gak Kalau saudara dipimpin Tuhan Untuk penginjilan ke orang-orang gila Jadikan itu yang ilahi Waktu engkau jadi WL Jadikan itu yang ilahi Waktu engkau kotbah Waktu engkau angkat galon Engkau angkat makanan Jadikan itu yang ilahi Dan cintailah itu Cintailah itu Saudara saya gak tau Seberapa banyak kalian semua di tempat ini Kalian masih suka dengan Yang dari Tuhan Saya tau beberapa capek Beberapa kurang tidur Selama retretnya Beberapa kasurnya gak enak Beberapa apalah temen Temen sekamarnya gak enak Macam-macam Tapi belajar Cintai kebenaran Saya tau handphone kalian menggoda Saya tau instagram Notifikasi menggoda Pilih yang dari Tuhan Saya tuh paksain ya pulang Malam capek Buka Alkitab Baca kok Baca Pagi-pagi tetap bangun Baca Belajar Tintai kebenaran temen-temen Siapa yang disini masih suka Dengar lagu-lagu dunia Boleh engkau tangan Gak apa-apa engkau tangan Jujur aja Belajar Ganti itu semua Banyak lagu Lagu rohani yang asik-asik kok Apa Yang saya suka unspoken Saudaranya suka country-country Unspoken Buat saya nomor satu Jangan lupa Man of God Nice Heaven and invasion Nah itu paling nomor luar biasa Sama All Hill Sama Pesta Lawatan Nah itu no Top notch Ada bunita Penuai Jangan lupa penuai Terus apa lagi Ada King and country Itu juga lumayan Chris Tomlin lumayan Saudaranya suka kedalaman Carilah semua Lagu-lagu rohani Belajar Saudaranya masih suka Baca novel Baca komik Gantilah Dengan buku-buku rohani Minimal mulai nyambi lah Contoh Saudaranya baca komik Satu lembar Baca kitab Satu pasal Nah Saudara nonton Netflix Dua jam Saudara denger kotbah Empat jam Nah Di rumah pasang USB Beli speaker Dua ratus ribu Pasang kotbah Kotbah Joshua Christian Itu bagus banget Teman-teman Wiss Batera media network Lumayan Lumayan lah Lumayan Gak kalah dari Amba-ambah Tuhan lain Belajar Cintai Kebenaran Contohnya apalagi Saya tau scroll Instagram itu Addiktif sekali Follow Instagram-Instagram Yang dari Tuhan Salah satunya apa Jesuak pastinya Promosi lagi Minimal Muka saya Memberkati kalian lah Selamat Natal Itu iseng aja sih Itu iseng Bah teramedian Apapun lah Coba isi Dengan dan cintai Yang benar Teman-teman Saya tau Kadang ke gereja Udah bosan Ibadah batra Lama banget Buosen sekali Tetep pilih yang benar Teman-teman Lagu rohani Yang asik-asik Itu banyak kok Saya lupa Van Yang saya suka itu loh Van Apa sih Van Yang rambutnya gondrong itu Van Itulah pokoknya Itu Kristen kok Minimal kata-katanya itu Gak galau Gak jelas lah Minimal itu kan Meskipun adanya Jeduk-jeduk Ya udahlah Minimal kata-katanya membangun Minimal kan itu Saya sungguh berdoa Saudara mencintai Kebenaran Dengar kotbah Saya tuh lagi suka kotbahnya Benny Hinn Terus Daniel Kolenda Saudara yang bisa bahasa Inggris Dengerin kotbah-kotbah mereka Upgrade Cintai kebenaran Gak ada salahnya kok Saudara oke Saudara masih suka novel Oke gak apa-apa Saya tuh suka main game Pak main game apa Yang pasti gak game Mobile legend kayak kalian lah Game saya game PC Game saya lebih Lebih kompleks dari itu Lebih tepatnya Saya gak bisa main mobile legend Tepatnya Saya main game Sembari pasang kotbah kok Begitu ada yang remah Saya tetep catet kok Lagi main game Saya pause dulu Saya catet ya mati kan Yaudah gak apa-apa Tapi saya sungguh berdoa Engkau mencintai kebenaran Teman-teman pulang dari tempat ini Mulai ubah habitatmu pelan-pelan Mulai ubah habitatmu pelan-pelan Pak nanti saya jadi Kristen banget Ya memang kamu Kristen banget kok Memang kamu Kristen Islam Kristen Islam Enggak kan Krista Kristen Buddha Enggak kan Memang Kristen banget kok Apalagi Belajar Cintai kebenaran Apalagi kok Tulislah kata-kata di rumah Jangan tulis kata-kata yang galau-galau Sebab hidup itu sudah susah Ya gak usah lah Gak usah ditulis Susah juga udah begitu kok Tulis apa Tuhan Pegang kendali Sedap Asik Cuaks Goks Saya gak tau lah Jaman sekarang Minimal waktu kalian pulang rumah Kalian baca satu ayat Ya kan Kalian print di kertas Jangan foto saya doang Tulislah apa yang membangun Sebab Tuhan mencintaimu Pulang diputusin pacar lagi Tuhan mencintai saya Puji Tuhan Ubah habitatmu teman-teman Lanjut 2 Samuel 22 ayat 27 Next Terhadap orang suci Engkau berlaku suci Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat belit Jadi ada dua tipe Kak Jake Suka gak suka Engkau harus suci Teman-teman Saya tau Suci kekudusan Bedeh Itu buat anak-anak muda juga Bedeh Buat saya juga kadang Bedeh Buka Instagram apa aja Muncul cewek kok Puji Tuhan gak muncul cowok kan Berarti saya masih lurus Tetap lurus Pengennya lurus Tau-tau muncul kok Saudara saya itu benar-benar Sampai membuat research ya Handphone kita itu Beneran dengerin kita kok Saudara coba ngomong ya Apa misalnya kayak Zara Zara gitu ya Baju branded Nanti saudara lihat di Instagrammu Baju branded keluar kok Whatsapp Whatsappmu itu dengerinmu Engkau kok Dan kalau saudara itu Ngomong perempuan Ngomong laki-laki Muncul kok Saya aja dari Gak pengen Jadi pengen Kadang Lagi baik-baik Lagi lurus-lurus Foto mantan saya Keluar kok Kenapa tuh mantan Keluar disitu Pengen Unfollow kok Sungkan Pengen Ngeblok kok Sayang Nah Ya udahlah Tutupin dikit Scroll Siapa tau muncul lagi Nanti kan berharap Tapi memang suka gak suka Pulang dari tempat ini Berlakulah Suci Minimal usahakanlah Hidup suci Teman-teman Saya pun mengaku Di depan jemaah Tuhan hari ini Saya pun masih bergumul Seringkali dengan ini kok Tapi untuk itulah Saudara punya saudara-saudara Yang saling menjaga Amin Kemarin waktu doa malam Nih Saya ngaku dosa Kayaknya penarinya gak ada disini Tiba-tiba kami doa 24 jam Kami doa sampai jam 12 malam Saudara tau ya Sampai jam 5 pagi Maaf Itu udah malam Udah suntuk Makin mabok kan Udah jam 2 pagi Tiba-tiba lagi doa perang Ayo pembagian Sesuai umur Yang anak-anak muda Umur berapa 20-30 Dipimpin Joshua Kok bisa muncul Ada satu perempuan Mirip banget Sama mantan saya Saya lagi mimpin perang Pakai jubah Pakai senjata Ayo tahan bencana Saya taruh senjata Saya umpetin di belakang Saya doa Bikin narapas Padahal lagi Kecu caro Menahan kesesangan Tiba-tiba ada Mirip Bahkan Sampai saya iseng Coba tanyain umur dia Berapa Pastiin dia di kelas ini Atau enggak Padahal enggak Pengen tahu umurnya berapa Saudara Coba cek dia umur berapa Jangan-jangan 30 Enggak kok 22 Oh 22 aman 28 Bayangin Tapi belajar Hiduplah Suci Makanya Jepang Sampai bencana Nah itu karena saya Nahan bencana yang kurang serius Siapa suruh Muka mirip mantan Kok ikut doa malam-malam Salah dia Jangan salahkan saya Hiduplah suci Saya tahu enggak gampang kok Enggak gampang kok Kita lagi pengen kudus Betul enggak sih Tiba-tiba di twitter muncul Saya itu sampai Uninstall kok Beberapa sosial media Orang saya lagi pengen suci Pengen kudus Muncul-muncul aja kok Apalagi selesai KKR Seperti ini Selesai retret Jaga hidup kok Teman-teman Sepakat Kita saling mendoakan Saya ini enggak menggurui Saya enggak aku dosa kok Masih ada yang mirip mantan aja Saya nengok 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 doang Salaman enggak Salaman di roh Salaman di jiwa tempatnya Yang selanjutnya Langsung aja terakhirlah Ulangan 32.6 Udah jam segini Kita mau doa abis ini ya Tapi ingat ada Tuhan Yang bisa menjadikan Menegakkan engkau Ulangan 32.6 Tenang teman-teman Kalau tadi dibilang bengkok LGBT Saudara ngerasa Hatimu masih lurus Tapi kalau saya ngomong kesetiaan Mencintai kebenaran Kekudusan Ternyata kita bengkok semua Udah miring-miring semua Tenang Ulangan 32.6 Ada Bapakmu Yang menciptakan engkau Boleh saya aja kita baca sama-sama Ete sama ya Oke kau kecil Boleh buka di Handphone sucinya masing-masing Gak usah buka Whatsapp Gak usah buka Instagram Ulangan 32.6 Ulangan 32.6 Sampai ayat yang ke-7 Mulai dari Bukankah ia Bapakmu yang menciptakan kau Satu, dua, tiga Bukankah ia Bapakmu Yang menciptakan kau Yang menjadikan dan menegakkan engkau Ingatlah kepada zaman dahulu kalah Perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu Tanyakan kepada ayamu Maka ia akan memberitahukan kepadamu Kepada para tua-tuamu Maka mereka akan mengatakan Saudara salah satu cara Salah satunya Untuk saudara bisa kembali ditegakkan Izinkan para tua-tua Orang-orang angkatan-angkatan di atasmu Untuk menanamkan pilar-pilar Kebenaran lagi dalam hidupmu Kalau tadi saudara dengar bunita ya Saya itu pernah diajar sama bunita peperangan rohani Bunita mengeluarkan satu gambar peta Bunita bilang gini Coba kalian lihat Ini ada roh yang bersayap Sedang memenggal anak muda Saya itu cuma gini Astaga apa itu Saya balik Mana malekatnya Bunita tiba-tiba lihat Saya lihat ada roh ini Mana rohnya Makanya di Alkitab ditulis gini Dengarkanlah para pendahulu-pendahulu Izinkan mereka mengimpartasikan Dan izinkan mereka menjadikan engkau tegak kembali Saudara tutup hak kita mau sama-sama Ini yang gak sebentar kita lakukan Saudara sadar Berapa banyak yang sadar Saudara sudah mulai bengkok-bengkok ke kiri dan ke kanan Boleh yang sadar Saudara yang tahu engkau gak setia Saudara yang kau sadar kau tidak mencintai kebenaran Kayaknya ini Empat hari retret aja Kayaknya udah muntap banget ini Kayaknya udah muak banget Dengar Alkitab itu udah muak banget Dan saudara yang tahu hidupmu gak suci Hidupmu gak lurus Mari kita bertobat sama-sama Siapa yang mau glorious finish Kita semua mau sampai akhir Jangan sampai kita bengkok Teman-teman tahu ya Kalau saya mau jalan ke ujung Saya mungkin cuma bengkok dikit Keliatannya masih lurus Tapi kalau saya jalan Ujungnya ini terjun Dari lantai 8 Makanya pagi siang hari ini Mari kita luruskan hati kita sekali lagi Saudara yang selama retret Udah ngincer cowok ganteng Cewek ganteng Come on guys Luruskan lagi Lurusin lagi Udah gak usah Oh cewek cantik ya Bukan cewek ganteng Cowok cantik Jangan Luruskan hatimu lagi Nanti saya minta dengan hormat Ada bunita Ada kahol mes di tempat ini Saya juga akan disitu Saya mau ajak kita Kita doa sama-sama Nanti kita akan sama-sama ngalir Kalau Tuhan Panggil untuk altar call Ayo kita lakukan dengan benar Kita lakukan dengan benar Nanti misalnya Kita akan ngalir sama-sama ya Kita masih punya 20 menit Kita akan lakukan dengan cepat Beberapa saudara harus pulang setelah ini Dadah Sampai ketemu di provinsimu Bunita akan doa Misalnya tiba-tiba bunita bilang Saudara yang kau tahu Kau bergumul dengan perjinahan Gak usah malu Gak usah malu Ayo datang Ayo bertobat Saya pun sadar Saya pun gak luput dari semua dosa itu Cinta uang Saya mau tanya Saudara lebih suka lihat satu jiwa diselamatin Atau ditransfer 100 juta Cinta uang kok Siapa yang lagi di tengah-tengah ilahi Ada bau harum lewat Saudara buka mata dan nengok sebentar Saya kok Saya sungguh berdoa Ayo luruskan hatimu Kalau engkau bengkok Kita gak bisa sampai akhir Anak-anak muda Kamu itu harapan bangsa Bilang kiri kanan edong Kamu penerus bahtera Bilang dengan kuat Tatap matanya Jangan tidur Kamu penerus bahtera Kamu penerus lawatan Kamu penerus